Beberapa orang tua yang datang ke klinik saya untuk merukiah anaknya Bahwa itu karena sifat bandel nakal Satu hal yang tidak disadari oleh orang tua tersebut adalah Bahwa sifat nakal anak mereka terkadang berasal dari diri mereka Yang harus dirukiah bahkan bukan anaknya, tetapi orang tuanya Kita akan membahasnya dalam video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat terima kasih yang terus mengikuti channel Musil Haji Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menunjukkan lonceng notifikasi Dan dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing Sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya Ruang sehat Masjid Takwa Negeri Talawi Ini tempat dimana kami melayani masyarakat, pasien untuk pengobatan, rukiah, bekam, pijit refleksi, obatan herbal Dan yang tak kalah penting adalah sebagai tempat konsultasi, kekeluargaan, kepemudaan Sebelum akhirnya kami memutuskan apakah akan merukiah beberapa pasien tersebut Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah beberapa orang tua yang datang ke klinik saya Untuk merukiahkan anaknya Baik itu karena anak yang nakal, bandel Dan bahkan karena anak gadisnya yang dipelet oleh orang lain Seorang ibu rumah tangga membawa anaknya Agar saya merukiahkan anaknya tersebut Yang masih berada di kelas SMP Tingkat SMP masih muda dan kecil Katanya anaknya dipelet oleh orang lain Gara-gara ia dipelet seperti itu Katanya di rumah anaknya ini tidak mau makan Dan tidak mau mengejarkan tugas-tugas sekolahnya Dan anak itu cenderung diam Tidak seperti biasanya Tidak ceria seperti biasanya Nah sahabat, dalam ilmu rukiah Khususnya di ruang sehat Masjid Takuan Negeri Telawi Apalagi yang berusaha dengan hal kejiwaan pada anak-anak seperti ini Kami tidak langsung merukiah Seseorang atau anak yang orang tuanya mengeluhkan apakah anaknya itu bandel, nakal Nah kita tidak bisa langsung merukiahnya Karena dalam ilmu psikologi di rukiah Itu kita harus mempertimbangkan aspek rumah tangga Kejadian-kejadian di rumah tangga Sebelum akhirnya kita memutuskan untuk merukiahnya Seperti saya pernah merukiah seorang anak yang masih kuliah Ia seperti dirasuki oleh jinn yang mempunyai pemikiran seolah-olah sesat Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan malaikat Dia mengatakan bahwa Setiap malam dia pergi ke surga, ke neraka Lalu ia mengatakan bahwa Tuhan sudah menemuinya Ada agama baru dan seterusnya Nah disitu saya mencoba menggali apa yang terjadi terhadap anak ini Nah rukiah memang akan membantu memulihkan kejiwaan anak ini Tetapi tentu saja dalam pengobatan jauh lebih utama Pencegahan daripada pengobatan Saya coba diskusikan dengan keluarganya apa yang terjadi sebenarnya Dalam keluarga itu seperti ada sesuatu yang tersembunyi Bahwa keluarga mereka baik-baik saja Dan tiba-tiba anaknya kerasukan jinn yang seperti ini Nah tentu saja kami tidak mudah percaya untuk hal-hal seperti itu Bahwa seorang anak yang mengalami gangguan Itu tidak serta-merta terjadi Karena tiba-tiba Ada hal-hal yang mempengaruhinya Sehingga ia memiliki penyakit atau kelainan seperti itu Usut demi usut Akhirnya saya mendapati dari tetangganya bahwa Si bapaknya, ayahnya adalah orang yang sangat kasar Sering memukul, sering menghajar anak perempuannya ini Sehingga ia depresi Nah oleh karena itu Di awal saya katakan bahwa terkadang Anak yang bermasalah Bukan hanya anak ini saja yang harus dirukiah Tetapi bahkan orang tuanya juga perlu dirukiahkan Nah kembali kepada kasus tadi Anak SMV yang katanya dipelet oleh pacarnya Hingga ia tidak bisa makan, tidak mau makan Tidak mau bicara, tidak mau sekolah Saya coba menggali lagi Apa yang terjadi sesungguhnya pada anak ini Nah akhirnya saya mendapati bahwa Anak ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya Karena kesibukan dari orang tuanya Sehingga ia tidak punya teman berkomunikasi dengan Dengan ayah dan ibunya Lalu ia mendapatkan komunikasi yang baik dari laki-laki yang coba mendekati dirinya Padahal anak ini sahabat semua masih SMV dan tidak pantas ia berpacaran dengan Pacarnya ini jauh lebih tua daripada dirinya Bahkan ia sudah laki-lakinya ini tamat sekolah gitu, tamat SMA gitu Nah dia masih kelas 1 SMP waktu itu katanya Nah sahabat, tidak sampai disitu Saya bahkan menggali lebih dalam Ternyata anak ini telah melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kami Dengan pacarnya itu Dia sudah melakukan hubungan-hubungan yang layaknya hubungan suami istri Dan itu terjadi di tempat-tempat yang mungkin bisa kita prediksi bersama Kota-kota wisata Dimana sering tempat-tempat wisata dijadikan Untuk anak-anak muda melakukan hal-hal yang tidak baik Saya dapati keterangan Si wanita, gadis muda ini, anak SMP ini Mohon maaf, sudah sering berciuman dengan laki-lakinya itu Yang padahal dia jauh lebih tua daripada anak muda SMP ini Anak muda seumuran itu masih kelas 1 SMP Sudah mengerti bagaimana bermesraan dengan pasangannya Nah itu cenderung dilakukan di tempat-tempat Nah mudah-mudahan ini bisa jadi Sebuah evaluasi bagi pemimpin daerah yang Konsentrasi terhadap tempat-tempat wisata Terkhusus sawal unto Mengedepankan wisata Pemerintah boleh Fokus terhadap wisata Tapi jangan lupa Jangan sampai meninggalkan Aspek akhlak dan dampak dari Tempat-tempat wisata yang dibangun tersebut Si anak ini akhirnya Dengan cara tersendiri Saya mencoba mencari informasi lebih detail kepada anak ini Akhirnya ia mengakui bahwa Ia sering Berciuman Berpelukan dan seterusnya Dan seterusnya Hingga akhirnya ia mengakui bahwa Pernah melakukan Hubungan suami istri Di tempat wisata Di tempat wisata Salah satunya Ia mengakui Di sawal unto Ia melakukannya Di wisata Kandi Akhirnya saya menasihati Orang tuanya Bahwa Kedepan ia harus Memperbaiki hubungan komunikasi Dengan anaknya Nah sahabat Kenapa saya menyampaikan ini Sebagai Sebuah evaluasi Bagi kita bersama Seluruh stake hotel Seluruh Elemen masyarakat Seluruh Tokoh-tokoh masyarakat Agar memikirkan hal-hal Seperti ini Bahwa Memang Kota wisata Menjadi suatu Hal yang perlu kita Bangun bersama-sama Tetapi Dampak dari Tempat-tempat wisata ini Harus kita Carikan solusinya Harus bersungguh-sungguh Kita Jangan sampai Dampak negatifnya Jauh lebih besar Ketimbang Dampak positif Dari objek-objek Wisata ini Akhirnya ia mengakui Hubungan-hubungan Suami istri Hubungan-hubungan Mestra Ia sering lakukan Di tempat wisata Kandi Sejak Sahabat semua Sejak saya mendengarkan Kisah-kisah seperti ini Ketika saya melihat Anak-anak muda Duduk di tempat wisata Di Kandi Di Sawalunto Di Puncak Cemara Lalu di Objek-objek wisata lain Ketika mereka berdua-duaan Interpretasi saya Pemikiran saya Cenderung Mereka mesti melakukan Hubungan-hubungan yang tidak pantas Dilakukan oleh Pasangan Tentu saja ini Menjadi evaluasi bagi orang tua Anak-anak muda dibiarkan berpacaran Padahal seharusnya Anak orang tua mengerti bahwa Dalam Islam tidak ada yang namanya Pacaran Dalam Islam adalah sebuah dosa Anak-anak muda Berdua-duaan Di tempat-tempat sepi Di tempat-tempat wisata Di tempat sunyi Dan Seperti hadis Jika berduaan Laki-laki dan perempuan Maka yang ketiga setan Potensi besar Terjadi kerusakan Sangat Sangat tinggi Nah Apa fungsi rukiah dari Perbaikan akhlak Seseorang Untuk memperbaiki diri Seringlah rukiahkan diri kita Dengan membacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan membacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan zikir-zikir Dengan zikir-zikir Dengan zikir-zikir Dengan bersolawat Membaca Al-Quran Banyak Nah Begitu juga dengan anaknya Agar anaknya Menjadi anak yang baik Boleh kita Boleh lah Minta bantuan kepada Para terapis rukiah Untuk membantu Merukiah anaknya Merukiahkan orang tuanya Lalu Yang paling terbaik adalah Rukiah diri sendiri Merukiahkan hati sendiri Lalu membacakan Al-Quran Kepada anak Mengusah kepala anak Membacakan Al-Fatihah Kepada anak Ini adalah salah satu Bentuk rukiah-rukiah Agar dengan demikian Hati dan kepala anak Itu tersentuh terus Oleh Al-Quran Maka ia akan Menampilkan Sifat-sifat Al-Quran ini dalam Kepribadiannya Agar ia menyadari Bahwa apa yang dilakukan Alian anak-anak muda Yang tidak sepatasnya Dilakukan adalah Sebuah dosa Yang akan Berakibat Uruk Dampaknya Luar biasa Di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih